Sebagai kawasan yang berada di lintasan garis ekuator bumi, Indonesia ternyata termasuk wilayah paling rawan, menjadi sasaran kejatuhan benda angkasa termasuk meteor. Dan celakanya, Indonesia tidak punya alat canggih untuk mendeteksi datangnya hujan meteor. Berikut laporan khas redaksi. Kawasan Rusia ternyata bukan satu-satunya wilayah yang kerap ketiban benda angkasa sejenis asteroid maupun dalam bentuk meteor saat tiba di bumi. Dalam banyak kasus peristiwa alam, Indonesia juga menjadi salah satu kawasan yang paling rawan ketiban benda luar angkasa. Meteor yang jatuh di kawasan Siberia, Rusia Jumat kemarin merupakan ukuran kecil, seukuran dengan meteor yang pernah jatuh di perairan Bone, Sulawesi Selatan di tahun 2009. Untuk ukuran Indonesia, satu dari sejumlah meteor yang pernah jatuh di bumi Indonesia, meteor Bone lah yang disebut-sebut terbesar. Untuklah meteor yang diperkirakan berdiameter 10 meter ini meledak di ketinggian 15 km di atas seluk Bone, tidak menimbulkan korban. Pakar Astronomi dan Astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Thomas Jamaludin menilai, peristiwa meteor jatuh di Rusia memiliki kesamaan dengan peristiwa jatuhnya meteor di Bone. Selain memiliki kesamaan berupa asap putih atau bola api, juga disertai shockwave atau gelombang kejut, disertai sonic boom atau ngedakan akibat benda luar angkasa. Dipastikan benda luar angkasa yang jatuh di Rusia sebagai asteroid kecil. Padahal sehari sebelumnya benda langit bernama asteroid 2012 DA14, melintas di langit Indonesia pada Sabtu Dinihari. Asteroid kecil berukuran belasan meter yang jatuh di Rusia, memiliki lintasan yang berbeda dengan asteroid DA14, yang diketahui memiliki jalur dari arah selatan menuju utara melintasi langit Indonesia. Ini mirip dengan kejadian yang di Bone, perairan Bone 8 Oktober 2009, hanya tampaknya itu ukurannya lebih besar. Selain banyaknya materi meteorit dalam tata surya, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi jatuhnya benda luar angkasa ke atmosfer bumi, kecuali yang memiliki ukuran besar. Beberapa media asing seperti The Telegraph mengungkap kekhawatiran, bila asteroid Bone tak terdeteksi, betapa lemahnya pertahanan bumi kita ini dari ancaman benda-benda langit. Barang-barang sisa dari pembukaan asteroid atau sisa pembentukan tata surya, suatu saat bisa saja batuan tersebut berpapasan dengan orbi bumi, sehingga tertarik oleh gravitasi bumi kemudian masuk. Nah kejadiannya tidak bisa diperkirakan di tempat mana jatuhnya, atau pada waktu kapan dia jatuh, karena itu sepatu sangat ancak sekali. Peristiwa lain tentang jatuhnya meteor di bumi Indonesia adalah benda langit di Dorensawit, Jakarta Selatan, dan masuk sejumlah peristiwa lain. Lembaga penerbangan dan antariksa mencatat setidaknya ada 9 kali lebih meteor jatuh di sejumlah wilayah Indonesia. Mulai dari jatuhnya meteor seukuran buah kelapa di kawasan Prambanan dan Solo, Jawa Tengah, meteor Cirebon, hingga meteor terbesar yang pernah jatuh di Indonesia yaitu meteor Bone. Namun, selain 9 catatan ini, diduga masih banyak kejadian meteor jatuh lain. Seperti temukannya pecahan meteorit di desa Wonotirtoblitar, Jawa Timur, dan bekas lubang tumbukan di tahun 2001. Tim Liputan, Trans7.